Kenali Cianjur lebih banyak yuk Cianjur Onnesia Yuk kenali Cianjur lebih banyak Tentang sejarah, tempat wisata, asal mula kawasan, makanan khas, dan juga yang lainnya Cianjur Onnesia Kali ini kita akan mengenal tentang yang ini Cianjur Onnesia Kalau anda melewati jalan Tefur Yusuf Bojong Herang kamis pagi hingga jelang tengah hari Pastinya akan merasakan perjalanan agak tersendat Dimana di sisi kiri terlihat pasar tumpah Ya, itulah pasar kemisan Pasar kemisan ini sudah ada sejak lama Dan salah satu bagian sejarah di Cianjur Entah sejak kapan persisnya pasar kemisan ini ada Namun menurut informasi dari para pedagang Yang sudah lama mangkal di kawasan jalan Kiai Haji Ermar Joki Bojong Herang Dan juga para orang tua di Cianjur Keberadaan pasar kemisan ini sudah ada lebih dari 50 tahun Ada pun disebut pasar kemisan karena para pedagang di kawasan itu hanya ada di hari kamis saja Mereka memanfaatkan momen pengajian yang digelar satu minggu sekali Dimana pengunjungnya cukup banyak berasal dari berbagai wilayah di Cianjur Keberadaan para pedagang di kawasan itu Tidak terlepas adanya madrasah dan pondok pesantren terkenal sejak dulu Yaitu Almut Mainah Bojong Herang Tidak heran ketenaran madrasah ini Membuat banyak warga berdatangan Baik untuk belajar dan memperdalam pengetahuan agama Ataupun mendengarkan tausiyah dari ulama Banyaknya pengunjung yang datang ke Bojong Herang Menjadikan peluang bagi sebagian keluarga untuk berjualan Awalnya para penjual di kawasan Bojong Herang ini hanya beberapa orang saja Dan barang yang dijual pun terbatas hanya makanan tradisional dan alat pertanian Namun seiring perkembangan zaman jumlah pedagang kini semakin banyak dan berdesakan Begitu juga barang yang dijual pun semakin beragam Tidak hanya makanan tradisional ataupun peralatan pertanian saja Tapi juga peralatan rumah tangga serta beraneka macam pakaian Para pembeli yang awalnya mayoritas merupakan jamaah yang selesai dan pulang pengajian Tapi kini banyak orang yang sengaja berbelanja untuk mencari berbagai kebutuhan Selain mereka menganggap cukup lengkap Harga dan lokasi menjadi alasan mereka berbelanja di pasar kemisang Para pedagang di pasar kemisang kini semakin meluber dan tidak hanya di kawasan jalan Kiai Haji Ermarzuki saja Tapi juga hingga jalan utama layaknya pasar tumpah Terlebih pasar induk dipindahkan ke pasir hayam Mereka lebih memilih untuk perjualan di kawasan itu Makanya kawasan tersebut mengalami kemacetan Oke Cianjur Onnesia Sampai disini dulu piputan kali ini Simak terus Cianjur Onnya ya Biar banyak tau tentang kota kita sendiri Cianjur Onnesia Cianjur Onnesia Cianjurnya kita-kita Cianjur Onnesia Terima kasih